What's up it's cool fans, welcome back to Time Out Tahun 2010, jadi itu kenapa fansnya Boston bener into it banget Apalagi sama Raymond Green ya kemarin ini Jadi I had so much fun, I was so blessed Kalian juga bisa ngobrol dengan LSK Walaupun cuma sebentar, nih idolanya Gen Z lah ya Kalo LSK ya And of course, kemarin juga sempet nonton Nelly perform One of my favorite rappers, hoki banget Dia ternyata perform di halftime show-nya Boston Sales kemarin ini Jadi gue seneng banget Dan ya, kemarin gue bikin video Travel for Basketball Kalo kalian interested untuk melihat liputan gue Dari game ketiga NBA Files Kalian bisa join my membership program Caranya mudah sekali Kalian bisa klik Ataupun juga copy-paste linknya di description box Or of course, bisa ke YouTube homepage gue juga Kalian tinggal klik join dan ikutin caranya Seperti gue bilang, paling mudah Pake laptop atau pake PC Jangan pake iPhone Harganya murah sekali Rp20.000 sebulan Kalian bisa menikmati beberapa konten eksklusif dari gue setiap bulannya Dan besok kita akan bikin lagi Serta lagi untuk game keempat And of course, I cannot wait tomorrow sih Juga harusnya gamenya harus lebih deket sih Marjin sih ya Akan lebih seru lagi And hari ini Tadi gue kelatihan Sempet ngobrol juga dengan Gary Payton Dan juga idola gue Quentin Richardson Nanti di akhir timeout ini Gue akan kasih lihat sedikit Preview-nya videonya Ditunggu aja And Apalagi ya Itu aja sih kayaknya Awal Oh hari ini gue juga masuk ke IG-nya Boston Style Walaupun cuma sebentar aja Seper sekian detik Tapi senengnya luar biasa Senengnya lama-lama Sampai sekarang masih seneng banget sih Dan itu videonya tajem banget ya Oke Sekarang kalau gitu kita masuk ke comment of the day Comment of the day Dari Agung Setiabudi Ini adalah one of my loyal subscribers juga Sampai Amerika langsung bikin timeout Ini yang ku sebut dedikasi Tapi ada yang jawabin bahwanya Fajar Dia bilang Cuan Waduh Ini gue anggap doa aja ya Terima kasih doanya Semoga dalam waktu dekat ini Timeout bisa cuan ya guys ya Amin Karena Gue kasih bocorannya dikit Ini Gue gak tau kenapa Video timeout yang terakhir itu Yang depannya Al Horford Dan juga ngomong bahas tentang game kedua Itu cuma dapet 1 dolar 31 sen Gue gak tau kenapa Aneh banget Biasanya At least timeout itu bisa dapet 8 sampai 10 dolar Biasanya sih Jadi Amin lah Didoain aja ya Semoga Timeout kedepannya Bisa cuan Amin Oke sekarang kita masuk ke Rock and roll Ini fansnya Celtics Parah juga Dengan troll Jalen Rose Untung Jalen Rose Baik ya Kalo lagi Batman sih dipukul Gak gitu orang Ngomong tentang Dia dibantai sama Kobe Almarhum Kobe 81 poin Waktu itu Emang dia yang jaga sih Waktu bermain bersama Toronto Raptors And Anthony Davis Makan crawfish Tapi kolom komentarnya Sandwich Banget sih Ngakak banget Kolom komentarnya Dia bilang He might break In the elbow Trying to eat If he ain't careful I had so much Love I had so much fun Si baca komen Dari komen sectionnya Si AD Ini Dan berikutnya Duz Udah megang-mega Nih kalungnya Nelly Bentar lagi Minta nih Mbak Bapak Si Cisente Pengen satu juga Tapi Duz Gila sih Kemarin lucu banget Gue juga sempet Liat dia di lapangan Kemarin Ini Udah kayak yang punya lapangan Di Tidikaran Bebas Mau kemana aja Bisa All access Situ sini ya Oke Sekarang kita akan Ngomongin tentang Game yang kemarin Of course Celtics kembali Menominasi Quarter keempat Kemarin ini Dengan menang 116-100 Atas Golden State Warriors Sekarang ini Celtics unggul 2-1 Dan kalian tau Kalau ada unggul 2-1 Biasanya tuh 80% Akan jadi Juara NBA Tapi nih Masih still A lot of basketball To play Masih banyak banget Kesempatan untuk Warriors Bisa comeback juga Tapi Kemarin Jujur Pas nonton quarter 3 Gue harus bilang Wah ini Warriors Menang sih Karena Quarter 3-nya biasa lah Vintage Warriors On fire banget Clay udah nemuin Ritmennya Staff was on fire Dia 15 poin Kalau nggak salah Di quarter ketiga Ada 1 juga Yang dia 4 point play Ditabrak sama Al Horford Warriors comeback Kalau nggak salah Ketinggalan 18 poin Kemarin ini Jadi dia sempet Unggul 1 poin Gue langsung kayak Oh shit Kayaknya Warriors Ini Ternyata Itu semua Hanya untuk dibantai Di quarter keempat Sama Celtics Celtics mendominasi Quarter 4 Dengan skor 23-11 Dan series ini Di final Sepertinya Kalau lihat dari patternnya Ini adalah Quarter 3 Warriors Melawan quarter 4 Celtics Tapi Celtics Quarter 4 Gila sih Kalau dilihat dari Grafiknya Yang quarter 4-nya Belum selesai Yang kemarin ya 23-11 Kan harusnya Yang kemarin Tapi Secara total Celtics itu Plus 40 Marginnya Hanya untuk di quarter 4 Selama NBA Final Jadi Mereka Menang di saat Yang krusial Menurut gue Dan Celtics ini Kemarin di quarter keempat Menurut gue fokus banget Untuk matiin Steph Dan Warriors Pemain lainnya Tidak Step up Sama sekali Jadi Steph Mereka setelah On-File di quarter ke-3 Dia hanya mencetak 2 poin saja Di quarter ke-4 Tembakannya Kalau nggak salah 1 dari 5 Tapi Steph Kalau dilihat Dari patternnya Dia juga Selama NBA Viles ini Dia sayur banget Di quarter 4 3 game Di NBA Viles ini Selama quarter 4 Dia cuma 6 poin Totalnya Belum pernah 3 poin Sama sekali That is So un-staff Keri banget sih Apa ya sebutannya Bukan halnya Steph Keri banget lah Dia nggak 3 poin sama sekali Di quarter ke-4 Jadi gue nggak tau nih Ada apa dengan Steph Dan quarter 4 sih Kalau Warriors ingin punya Kesempatan Untuk menjadi juara NBA He needs to step it up He needs to step it up In the fourth quarter Dan bisa mereka berharap Dengan pemain yang lain Untuk bisa Carry si Warriors Untuk bisa menang sih Kemarin juga ada concern Saat Steph Of course ketiba Nama Al Horvath Terakhir-terakhir Apalagi Gere-gere Dreaming Kayaknya Tapi Dia masih senyum-senyum aja Kok mainin di bench So I'm guessing He's okay Tadipun juga Steve Kerr Udah mau lakukan statement Kalau dia akan bermain Nantinya di game ke-4 Eh of course tadi Ada report juga Datang ke Harusnya tadi latihan Tapi ternyata Tidak kelatian Secara formal Si Warriors ini Datang kelatian juga Tadi press conference Dia jalannya Nggak ada pincang sama sekali So he looks good man So he will He'll be ready to go And Steph Walaupun memang Di quarter 4 ter sayur Tapi dia still Top scorer 31 poin Untuk Warriors And Clay Seperti gue bilang Found his touch Kemain di babak kedua Dan dia pun mencetak 25 poin Tadip Dia di babak kedua Quarter 2 Quarter 2 Kayak main Nemuin touch ya Si Clay Sayangnya Om podcaster Draymond Green Mainnya hancur Lebur Hancur Hancurnya kemarin ini Total dia 2 poin 7 rebound Dan juga Fall out Yang terakhir Dia apa yang ngajakin ribut Wasitnya yang kulit hitam Itu kemarin Gila Gue nggak tau sih Dikata-katain apa Pasti FF lah Pokoknya Terus si wasitnya ngomong Gue bisa baca Bibirnya di TV gitu Dia ngomong Kayak do something Do something Draymond cuma ngeliatin Aja Tapi Karena gue mau nanya sama kalian Gue mau nanya sama kalian Kalau kalian Sebagai fans NBA Kalian setuju Atau nggak Kalau Draymond ini Tetap bikin podcast Selama NBA Finals ini Dia kayak niat banget Pulang langsung Gue harus bikin podcast nih Gue harus cari views nih Untuk konten gue Tapi kalau gue Mungkin kalau gue jadi temennya Mungkin ya emang itu Haknya Draymond Untuk bikin podcast Dia punya waktu free time Untuk melakukannya Tapi menurut gue Kalau untuk finals Untuk playoff Oke lah Untuk playoff He can do it Tapi menurut gue Untuk FF harusnya Dia lebih fokus sih Dia lebih fokus Untuk ngalahin si Boston Celtics Menurut gue Podcastnya dia Kadang-kadang juga suka Ngasih sign-sign Mungkin untuk Pelatih lawan Oh mereka sukanya Ngejalanin ini Bisa jadi case-cout yang Report juga Kayaknya kadang-kadang Tapi Menurut gue Mendingan dia ngasok dulu Untuk bikin podcast Karena Selama dia bikin podcast ini Kelakuannya berbeda banget Langsung Banyak ngomong Lalu si Jim McCollum Di Wah kayak dibantah Lalu juga kemarin Dia ngomong apa ya Oh itu Si Al Horford kemarin Eh bener ya Oh Jason Tatum Dia box out Terus udah kayak WWE gitu lah Pokoknya si Draymond Green Ya Menurut gue sih Mendingan dia ngasok dulu Fokus ke final Karena selama final ini Dia field goalnya 5 dari 19 Dan Field goalnya 5 Tapi foulnya 15 Selama satu series ini Dan jadi menurut gue sih Draymond Harus lebih Apa ya Lebih fokus lah menurut gue Dan dia pun main jadi Public enemy Di TD Garden Of course Diteriakin F Draymond Istrinya marah Di Instagram Pemain Warriors pun juga Nggak seneng pada bilang Nggak classy banget Fansnya Boston Steelers Beda sama Adam Silver Adam Silver I just want them to have fun Walaupun memang League Office Mungkin berharap Nggak kayak gitu Tapi Ya Boston Steelers fans Just having fun Lo nggak bisa gimana-gimana lagi Dan Draymond mau marah Pemain Warriors juga mau marah Gimana Orang fansnya Warriors juga nimpuk Calus bareng Lih Pokoknya juga ada Say about that Gitu loh Lalu juga Pasti Draymond juga adalah Pemain yang keluar Saat di Game MMPC itu Kasih jari tengah ke Fansnya Memphis So That's not classy as well Jadi Ya agak susah sih Untuk belain mereka juga Apalagi Dimana kok jadi Istrinya Triang men Diludahin di MSG Dikata-katain Sampai ada videonya Spiderman mabok Itu Itu gila banget Gimana jadi Istrinya Triang Kok kayak gitu ya Nah menurut gue sih Apa ya Fokus aja lah Untuk para Fansnya Warriors Dan juga Untuk para pemain Warriors Untuk fokus ke game Ngalain Ngalain si Boston Celtic Karena yang lain Fansnya Warriors Banyak yang keki Pas yang sama Wasid Wajar sih keki Karena Scott Foster itu Rekronnya 12-0 12-0 Boston selalu menang Kalau Wasid itu Scott Foster Jadi berharap game 7 Atau game 6 Bukan Scott Foster sih Untuk Celtics ya Kemarin nih Foster juga dua kali Kayaknya Yang nge-call Early fouls Kepada Steph Kelly Dua-duanya kayak dia Jadi Jadi Fansnya Warriors Wajar banget sih Kau mau protes Tentang Wasid juga Menurut gue Tapi Besok feeling gue Gantian lah Besoknya Mungkin callnya Lebih berat ke Warriors lah Biar ada game Biar besok dua-dua Amin Celtic kemarin nih Bully Interior defense Warriors Menurut gue Serta juga Out hustle Out work Everything Celtic mencetak 52 poin Inside the pain area Dan out Rebound si Warriors 47-31 Kenapa Celtic Banyak Poin Inside the pain area Karena mereka Kemarin Just drive the ball Drive the ball Dan spacingnya Bagus banget sih Jadi mereka Bikin apa ya Kayak bikin Kosong aja gitu Driving lane-nya Sehingga Pemain kayak Steph Curry Kayak Draymond Green Kemarin nih Auto Porter Itu dibantai semua One-on-one sama Pemainnya Celtic sih Kayak Jalen Jalen Brown Kita tau di shutdown Di game kedua Sama Draymond Green Jalen played Amazing defense On Jalen Game ketiga Jalen said Not this time bro Not this time I'm balling This time Jalen gira sih Dari awal Mau banget deh One-on-one sama Draymond Ngescore on Draymond Dia semangat banget Jadi menurut gue Kemarin memang Apa ya Stepnya pada pemain Celtic Itu lebih cepet aja sih Badan defense Si Warrior sih And of course Tatum juga impressive banget Kembali menunjukkan Skills playmaking-nya dia Gila sih Passingnya dia Kemarin ke Smart Ke Robert Williams Kemarin right on the money All the time Menurut gue Jadi ini emang Udah next level Tatum sih Menurut gue sih Dan dia kemarin juga Bagus banget sih Ngasettle banyak banget Untuk jump shot Dia juga banyak banget Attack the rim Finish at the rim Which is Finishingnya dia juga Bagus banget Steph berkali-kali Jagat Tatum Gak bisa berkutik men Gak berkutik Pemain Celtics Field goal-nya 10-14 Saat Steph Curry Menjadi primary Defendernya mereka Tapi emang defense-nya Warriors men Ancur-hancuran sih Wigin sendiri Sampai dimaki Sampai dimaki Sampai dimaki sama Andre Goodall tuh Kayak bapak-bapak Yang nonton Anak SMA main Terus manggil anak Wih defense lo Yang bener loh Kayak gitu sih Yang menurasanya Tapi Apa namanya Jalen menjadi top scorer Dengan 27 poin 9 rebounds And Tatum had a complete game Juga 26 poin 9 asis 6 rebound Lalu Jason Tatum Marcus Smart Menurut gue di kuartal keempat Hit a couple Timely 3 point shot Menurut gue Dia mungkin hit the dagger 3 point shot Disisa 5 menit Dia main mencatat 24 poin 7 rebound Dan 5 asis Ini bener gak ya Fun fact-nya Itu kalo si Marcus Smart Field goal-nya Di atas 16 Celtics tuh selalu menang Selama post season ini Kalo gue gak salah ya 8-0 Kalo gue gak salah recordnya Tadi gue lupa-lupa inget Gue gak catat soalnya Tapi pasti Roleplayers di Celtics Yang main solid banget Dengan Al Horford Grant Williams Robert Williams Robert Williams Sebenernya udah kayak main volley bro Yang floaternya Curry sih Dismash sama dia Sampai ke Row pertama Atau row kedua Atau main ini Robert Williams Solid defensively Jelas Semua orang memuji dia juga Defensive main ini Dia mencatat 4 Block shot Impact-nya dia Memang besar banget ya Kalo ada Robert Williams Di lapangan Pemain yang warna sih Mikir berkali-kali Untuk ngedrive juga sih Tapi kuncinya Satu lagi Sebenernya menurut gue Seperti gue bilang tadi Spacing Spacing-nya mereka Bagus banget sih Ada adjustment Yang dilakukan sama Si Imei Yudoka Pemainnya semua ngebuka sih Ngebuka gak ada Yang ada di paint area Hama sekali sih Kemarin ini Agar Jalen Brown Jason Tatum Derek White Siapa lagi Pokoknya Marcus Mark Kalo mau ngedrive Bisa dengan leluasa Kemarin ini Dan Kalo memang pemain Warriors yang nge-help Ataupun Mereka collapse Defense-nya Mereka bisa kick out Keluar sih Untuk 3 point shot Kemarin ini And yeah Besok game keempat Akan menarik sih Ini Dua team Menurut gue Mau melakukan Adjustment luar biasa sih Adjustment-nya Dua-duanya pelatihnya Luar biasa banget Jadi besok kita tunggu aja Adjustment apa yang dilakukan Sama pelatih-pelatih ini lagi Tapi Warriors Belum pernah kalah Back to back Si Boston juga main Belum pernah kalah Back to back Warriors juga belum pernah Jadi apakah besok Akan pertama kalinya Warriors kalah back to back We will see ya Dan itu win game 4 sih Kalo mereka kalah Besok game 4 Agak ribet sih Untuk bisa comeback-nya Tapi Ya itu adalah Recap gue Untuk game ketiga Kemana ini Gue tadi pergi ke Latina Celtic Seperti gue bilang Tapi sayangnya Warriors tadi bilang ke NBA Kalo mereka gak akan latihan secara formal Jadi wartawannya pada di kick out Pada di kick out semua Setelah ada sesi wawancara Dengan beberapa pemain Tapi JP gak keluar JP di press conference man Pak gue tadi ngincar banget Pengen interview Jordan Poole ya Anak Jakarta Selatan Idolanya Anak Jakarta Selatan Tapi saya tidak ada Tapi untungnya Masih dapet interview Sama Quentin Richardson Idola gue Dan itu kenapa gue suka Sama Los Angeles Clippers Gue gak fans banget Sama podcastnya dia Di Knuckleheads Dan of course Jay Payton the second So ini adalah sedikit preview-nya Kalo kalian ingin nonton secara full Kalian harus jadi member Bro get dulu boss Jalen baru tau Liat kita deh And I went to your Basketball camp And Pepperdine That was like One of my best moments In basketball So I just wanna let you know I'm a big fan of your Knucklehead podcast And I'm glad that We could do this man I appreciate it man That's really dope Man I wish I brought Your jersey though I got like Two of your jerseys That's crazy man I'll never forget that He was at the Campus Pepperdine That's dope About the rebounding That's something that We've been doing really well At the whole playoffs And probably had one or two games Where we didn't play As physical as we wanted to And I think last game We're going over We know what to do To be a better rebounding team We gotta hit bodies And get all the long boards They beat us to all the 50-50 balls And that's something that We just hung our hat on All playoffs So we gotta make the adjustment Play with more force Play with more physicality We know the formula We just gotta execute What's the key man To be a great defender Great defender You just gotta have heart You know You gotta have heart And willing You know To get down and dirty And do the dirty things That a lot of players You know Don't like to do And what do you think About our guy man Tyrell Corbin Ty Corbin Shout out Ty Corbin State of course You know it Shout out Ty You already know what it is This gang over here State of course Go get that state of course But yeah Shout out Ty So it adalah keseruan dari latihannya Boston Celtics Dan juga Prescon Ataupun juga media sessionnya Goal State Warriors Nanti gue akan pergi ke latihannya mereka lagi Antara game 5 dan game 6 Jadi sebelum game 6 Di Boston Karena besok gue Jadwalnya setelah game 4 Gue akan ke Seattle dulu Ketemu Ciseline 2 hari Baru terbang ke San Francisco On game 5 day Bener gak tuh On game 5 day Jadi Antara game 4 sama game 5 Gue gak akan pergi ke latihannya Oke Kalau gitu kita langsung-langsung ke Top Style Jordan Poole Keren banget nih Vintage shirtnya Dennis Rodman Beli dimana kayak gini-gini ya Asli ini kayaknya Enak jaksel banget kan Yang suka thrifting gitu Suka thrifting cari-cari maju vintage Cocok banget lah Emang nih si Jordan Poole And Jalen Brown Kemarin juga gayanya Keren sih menurut gue Enak banget dilihat Warna Kombinasi warnanya sih Dari outfitnya dia Dan dia juga Tipe-tipe jaksel juga sih Oke Top place Gue skip dulu Karena kita masuk ke Player of the Day Player of the Day of course Jalen Brown 27 points 9 rebound Dan 5 asis He sets the tone Menurut gue main Dia dari awal Dia yang on fire Untuk si Boston Celtic Jadi That is why He is our player of the day So Time Out gang Thank you so much Once again For always supporting Time Out Thank you so much For always setia Untuk nonton Time Out Hampir setiap harinya So really appreciate Everybody for the support Hari ini ada Indonesia main Gue gak tau nih Kuat atau enggak sih Mainnya jam 5 pagi Sini sih We will see But Once again Thank you so much Guys for watching Nyalakan untuk like Coba untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out